Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Di film ini, tokoh utama harus berjuang dan beradaptasi sebagai seorang PSK Dan usahanya untuk kabur dari tempat tersebut Langsung saja guys, pasang asetnya jauhi tempat ramai Dengarkan baik-baik dan ini dia, cerita Eden 2012 Cerita ini dimulai di hari Sabtu di bulan Juni tahun 1994 Seorang remaja bernama Hyun Jae yang urus aja lulus sekolah Tampak sedang membantu kedua orang tuanya mengurusi tokoh Sama seperti remaja pada umumnya, Jae terkadang melakukan hal-hal nakal Seperti merokok secara sembunyi-sembunyi Ataupun merencanakan pergi ke klub malam bersama seorang temannya yang bernama Abby Sang ayah ternyata mengetahui kalau anaknya suka curi-curi waktu untuk merokok di belakang tokoh Namun ayahnya yang memang sangat menyayangi Jae masih memberi kelonggaran Dan hanya menyarankan agar Jae segera berhenti merokok Selain itu, sang ayah juga memberikan sebuah cincin sebagai hadiah atas kelulusan Jae Berbeda dengan ibunya, dia terbilang tegas dalam mendidik anaknya menjadi seorang yang rajin bekerja Saat itu, ibu Jae memberinya tugas untuk mendata laporan keuangan bulanan tokohnya Karena hari Senin, laporan itu akan ia bawa ke bank Karena nanti malam ada janji pergi ke bar bersama Abby Akhirnya Jae pun berpura-pura akan mengerjakan laporan tersebut sampai nanti malam Awalnya, sang ibu tak setuju Karena khawatir Jae berada di tokoh sendirian Namun Jae kembali meyakinkan kalau ia akan ditemani Abby Dan berjanji akan pulang sebelum jam 10 malam Akhirnya, malam itu mereka berdua bisa pergi ke bar Dan bersenang-senang minum bersama Saat itulah guys, mereka berdua bertemu dengan seorang pria yang tampaknya menarik perhatian Jae Pria itu mengaku seorang petugas pemadam kebakaran Dan karena Abby melihat kalau Jae menyukainya Akhirnya Abby pamit pergi untuk mencari teman pria lainnya Malam minggu itu, mereka habiskan dengan pasangan masing-masing Sampai pada akhirnya Abby pergi entah kemana Dan Jae pun diantar pulang oleh si pria itu Jae yang begitu polos Tampak sangat bahagia ketika mereka bercanda bersama di sepanjang perjalanan Sampai pada suatu ketika, pria itu pamit untuk pergi menelpon temannya Dan saat itulah Jae menyadari Kalau baju pemadam kebakaran yang dikenakan pria tersebut ternyata palsu Namun sayang sekali guys, semua sudah terlambat Karena setelahnya Jae pun tertangkap Di tempat lain, seorang petugas polisi bernama Bob berpatroli Dan melihat seorang polisi lokal bersama seorang penduduk Sedang mengamati mayat seorang wanita yang tergeletak di dalam sebuah lubang Si polisi lokal itu menyimpulkan kalau wanita tersebut adalah tahanan luar Karena memakai gelang pelacak di kakinya Namun tak lama kemudian hal yang tak diduga terjadi Karena tiba-tiba Bob langsung menembak kedua orang yang baru saja ia temui itu Sementara itu, Jae tersadar dan mendapati dirinya berada di sebuah ruangan dengan tangan terborgol Di dalam ruangan itu ada seorang penjaga Dan kemudian datang seorang wanita yang sepertinya adalah seorang dokter Si dokter itu pun kemudian menyuntik Jae dengan obat bius Karena Jae terus-terusan meracau meminta menelpon orang tuanya Setelah tak sadarkan diri, dokter itu kemudian membuka paksa kawat gigi yang digunakan Jae Dan juga memandikannya dengan bantuan si penjaga tadi Setelah beres dibersihkan, Jae ditempatkan di sebuah ruangan seperti asrama Yang berisi gadis-gadis yang bernasib sama dengannya Kakinya kini dipasangkan alat pelacak seperti yang digunakan mayat wanita yang ditemukan di ladang Dan ternyata semua itu berkaitan dengan Bob Dia adalah oknum polisi yang punya peranan penting dalam bisnis jual beli wanita Bob bersama kaki tangannya bernama Fawn datang dan memberikan anak kucing pada setiap gadis di tempat tersebut sebagai teman bermain Ia juga memperingatkan untuk tidak berusaha melarikan diri Karena mereka berada di daerah terpencil yang jauh dari pemukiman Atau kalau memaksa, mereka akan bernasib sama seperti Maggie Yaitu mayat yang ditemukan tadi siang Jae yang saat itu hanya diam saja di tempat tidurnya Kemudian didatangi oleh Bob yang menjelaskan setiap peraturan yang ada di sana Semua gadis diwajibkan untuk mandi dan membersihkan diri Dan jika macam-macam maka Bob mengancam akan melukai keluarganya Ia pun menjelaskan kalau sudah tahu alamatnya dan juga tahu kalau ayah Jae telah melaporkan kehilangan anaknya Bob memberikan waktu dua hari agar Jae bisa menyesuaikan diri Dan sebelum pergi Bob pun memberikan nama baru yaitu Eden Hari-hari selanjutnya, Eden jalani sesuai aturan Semua mandi bersama sesuai jadwal dan setelahnya masing-masing mengecek kehamilan dengan tespek Tidak hanya itu saja, mereka juga harus rutin mengecek kesehatan kebersihan Karena kuku panjang saja sangat tidak diperbolehkan Beberapa hari kemudian, Fawn mengumpulkan dan menyuruh beberapa gadis Untuk menjalankan tugas dan mengganti pakaian termasuk Eden Yang akhirnya mendapatkan tugas pertamanya Mereka kemudian dibawa dengan mobil van ke suatu tempat Yang ternyata mereka diberi tugas untuk membintangi sebuah film porno Tentu saja, Eden sangat ketakutan Apalagi melihat temannya yang harus diborgol Namun, apadaya setelah diancam Akhirnya, ia pun terpaksa menuruti perintah itu Beberapa hari kemudian, Eden mendapatkan tugas lagi Ia kemudian dibawa oleh Fawn ke rumah klien Dan di sana, Eden pun harus meladeni seorang pria tua Saat Fawn menunggu, tiba-tiba terdengar teriakan Dan ternyata si Eden menggigit si pria tua itu Melihat Eden tidak ada di tempat Fawn langsung lari dan berhasil menangkapnya Saat meminta tolong kepada ibu-ibu komplek Sialnya guys, mereka tak bisa berbuat apa-apa Karena Fawn mengaku kalau dirinya polisi yang sedang menangkap pecandu narkoba Karena membuat kesulitan, Eden dihukum dengan direndam dalam sebuah bak berisi es Kejadian tersebut membuat Bob memperingatkan Fawn untuk menjalankan tugasnya dengan benar Dan terungkap lah guys, kalau ternyata Fawn adalah anak tiri Bob sendiri Makanya, ia pun hanya diperingatkan dan tidak diberi hukuman Hari demi hari, bulan dan tak terasa, sudah satu tahun Eden berada di sana dan terbiasa dengan rutinitasnya Dalam suatu kesempatan, Eden pun berbicara dengan Priscilia Yaitu teman sekamarnya Di sana, Eden pun mengetahui Kalau seorang wanita yang selalu memberikan tespek kepada para gadis Adalah Spetiana, yaitu wanita kesayangan dari Fawn ataupun Bob Priscilia menjelaskan kalau Spetiana bisa memilih pekerjaan yang ia sukai Dan bebas meminta apapun dari Bob Dan karena itulah, Spetiana memakai cincin milik Eden yang dulu diberikan ayahnya Namun percakapan tersebut terhenti Karena tiba-tiba ada seorang penjaga yang memaksa Priscilia untuk ikut bersamanya Malamnya, seperti biasa Eden dan beberapa gadis lainnya dibawa ke sebuah pesta private Para pria hidung belang Di sana, Eden dipilih oleh seorang pria tua kaya Dan kali ini, Eden yang memang sudah terbiasa menghadapi keadaan tersebut tampak tenang Ya, bahkan bisa membuat si pria itu puas dengan pelayanannya Saat akan pulang, Eden menyembunyikan hak sepatunya Sebagai jaga-jaga jika Spetiana melawan ketika dimintai cincin Dan kebetulannya, saat sampai Spetiana sudah ada di kamarnya Untuk mengisi tempat tidur Priscilia yang menghilang entah dibawa kemana Nah, saat semua sudah terlelap, barulah Eden melancarkan aksinya untuk meminta kembali cincin miliknya Mereka berdua pun berkelahi Hingga terdengar oleh Faun dan para penjaga Faun tentu saja marah dan menghukum Eden dengan menyuruhnya menelan cincin tersebut Setelah cincin itu ditelan, Eden pun berusaha mengambil perhatian Faun dengan menaruhkan diri menjadi mata-matanya Karena menurutnya, para gadis-gadis termasuk Spetiana di belakang sering menertawakan Faun karena menjadi kacungnya Bob Namun, Faun saat itu tak percaya dan menyuruh Eden untuk segera kembali ke kamarnya Suatu malam, Faun membawa Eden dan dua gadis lainnya ke tempat pelanggan untuk dijadikan sebagai tontonan saat pesta narkoba Seperti biasa, Faun menunggu acara itu selesai sambil menikmati narkoba yang biasa ia bawa dan gunakan sendiri Saat semua sudah selesai, ia pun kemudian mengajak Eden untuk menagih bayaran Dan di sana terjadilah sedikit keributan karena ada seorang yang tak mau membayar sesuai perjanjian Saat semua sudah dibayar, sialnya dua gadis lainnya berusaha melarikan diri Dan membuat Faun sangat marah sambil terus menelusuri jalan mengikuti sinya dari alat pelacak Saat di lampu merah, sebenarnya Faun tak menyadari kalau kedua gadis itu sedang meminta tolong di sebuah minimarket Eden sempat bingung guys antara membiarkan dua gadis itu lolos atau sebaliknya Namun pada akhirnya, Eden memberitahukannya demi bisa mendapatkan kepercayaan dari Faun Malam harinya, Eden pun ke kamar mandi untuk BHB dan akhirnya ia pun bisa mendapatkan cincin yang sebelumnya sudah ia telan Hari-hari selanjutnya berjalan normal seperti biasa Hingga suatu ketika, Eden mulai diberi kepercayaan oleh Faun untuk menjadi tukang bersih-bersih di ruangan pribadinya Saat bersih-bersih itulah, Eden pun melihat ternyata lelaki yang mengaku pemadam kebakaran dulu adalah teman Faun Eden hanya bisa menahan kecewanya dan tetap berusaha menjalankan perintah Faun untuk membersihkan seluruh isi ruangan tersebut Di hari selanjutnya, Eden kembali diberi tugas baru yaitu menggantikan Spatiana sebagai penerima telepon para pemesan Spatiana tentu saja menolak keras hal itu Karena takut dengan aturan jika gadis yang sudah berumur lebih dari 20 tahun Maka akan dibunuh karena sudah tidak berguna alias tidak ada lagi yang memesan Tapi ya mau gimana lagi, Faun kini sudah lebih mempercayai Eden Di sana, Eden kemudian dijelaskan untuk mencatat semua pesanan para klien dan menegaskan Agar segera menutup telepon jika ada orang yang menanyakan harga Menurut Faun, telepon yang menanyakan harga kemungkinan adalah FBI yang menyamar Karena jika langganan, mereka sudah tahu sendiri berapa harga yang harus dibayar Suatu hari, Eden diajak mengunjungi seorang pria pemasok opium Atau obat yang akan digunakan untuk membius para gadis Selain itu, Faun juga mengajari Eden menyetir mobil Sambil terus mengobrol menjelaskan kalau bisnisnya sangat terorganisir dengan bantuan Bob Sejak itu guys, Eden mendapat berbagai kepercayaan Bahkan termasuk mengurus dan mendata setiap gadis yang baru masuk Ataupun yang keluar untuk dijual ke negara lain Di tempat lain, terlihat Bob sedang memberikan ceramah soal kejahatan di sebuah kantor kepolisian Setelah selesai, ia pun keluar dari ruangan dan datanglah seorang pria yang menyapanya Pria tersebut ingin berbicara kepada Bob soal pembunuhan dua orang pria Yaitu warga lokal dan seorang petugas kepolisian Pria tersebut mengatakan bahwa mesin pelacak GPS yang dikembangkannya Menemukan nomor ponsel Bob di daerah tersebut ketika kejadian berlangsung Bob pun menyangka dan mengatakan bahwa ia sudah lupa pernah berada di sana Sebelum pergi, ia hanya mengatakan akan memberitahu jika ada sesuatu yang diingatnya Suatu hari, Eden mendapatkan telpon pesanan dan menjawabnya seperti biasa Mencatat alamat serta waktu yang diinginkan Nah, saat telpon itu akan ditutup guys Orang itu secara tak diduga menanyakan mengenai harganya Sontak saja, Eden pun terdiam sebentar Karena mungkin saja itu FBI yang menyamar seperti yang dikatakan Faun Ada dilema yang Eden rasakan Saat ini, ia sudah mulai nyaman dengan keadaannya Sementara di lain sisi, keinginannya untuk bebas yang sudah lama hilang kini muncul kembali Pada akhirnya, ia pun memutuskan untuk menyimpan catatan pesanan itu bersama catatan lainnya Yang selanjutnya diberikan kepada Faun Siang itu, Eden bersama Faun menemui Bob di dekat danau Untuk membuang dua mayat gadis yang salah satunya adalah Sepetiana Ternyata, hal itu sudah biasa mereka lakukan ketika Sepetiana dulu menjadi orang kepercayaan mereka Seperti yang sudah dikatakan Faun sebelumnya, semua sudah terorganisir Termasuk menghilangkan jejak mayat-mayat para gadis yang sudah tidak berguna lagi Saat menemani Bob memancing, Faun pun menanyakan mengenai perkembangan penyelidikan pembunuhan yang dilakukan Bob setahun lalu Bob kemudian menjawab kalau semuanya akan ia atasi Setelahnya, Bob pun menyilir kalau Faun terlalu berlebihan mengkhawatirkan hal itu Ia juga menceritakan beberapa hal soal Faun bahwa ia dilahirkan di keluarga penganut agama fanatik Dan baru bisa membaca saat usianya di 16 tahun Ternyata guys, bisa disimpulkan kalau Faun ini adalah anak angkat dari Bob yang sepertinya sudah tak diperdulikan lagi Setelah terima di olok-olok, akhirnya Faun menyerang Bob dan memukulinya hingga tewas Eden begitu panik melihatnya Dan Faun hanya mengatakan kalau hal tersebut ia lakukan atas perintah dari bos besar Karena ternyata guys, ada orang lain dibalik bisnis tersebut yang pastinya punya pangkat tinggi melebihi Bob Setelah kejadian itu, mereka berdua pergi mengantarkan seorang gadis yang hamil ke sebuah rumah yang dihuni beberapa pria yang salah satunya bernama Mario Di sana, Eden mendengar kalau Mario sudah berhasil menculik seorang gadis baru yang nantinya akan dibawa oleh Faun Saat Eden meminta izin ke kamar mandi, ia pun melihat sebuah ruangan berisi peralatan dokter dan tempat tidur bayi Di ruangan lainnya, ternyata ada Priscilia yang tengah hamil Namun saat itu, Eden tak bisa berbuat banyak hanya berjanji kalau ia bakal berusaha mengeluarkan Priscilia dari sana Dalam perjalanan pulang, Eden banyak termenung karena menyadari kini ia sudah masuk terlalu dalam di dunia bisnis tersebut Hal itu membuat Faun curiga dengan gerak-geriknya dan langsung menanyakan apa yang terjadi Eden hanya menjawab kalau ia tak habis pikir mengenai bisnis penjualan bayi Faun menjadi curiga takutnya Eden berhianat Dan untuk bukti loyalitasnya, ia meminta agar Eden membunuh seorang gadis yang baru saja mereka bawa dari Mario Hampir saja si gadis itu ditembak mati Namun untungnya, Faun segera menghentikannya dan percaya kalau Eden benar-benar berada di pihaknya Saat tiba, Faun dan Eden melihat kalau penjaga bernama Ivan sudah dalam keadaan terikat Karena ketahuan telah bekerjasama dengan kepolisian Faun akhirnya memutuskan untuk segera berkemas dan pindah ke Dubai Namun sebelum itu, mereka harus membakar semua barang-barang milik para gadis agar tak ada barang bukti yang tertinggal Setelahnya, semua gadis diberangkatkan lebih dulu Sementara Faun dan Eden mempersiapkan beberapa paspor pasu yang akan mereka gunakan nanti Saat itulah guys, Eden yang tak mau harapan bebasnya hilang kembali Mencampur narkoba milik Faun dengan sairan pembersih yang biasa ia gunakan untuk membersihkan kamar mandi Dan ketika Faun menggunakannya, ia pun langsung batuk-batuk keracunan dan meminta segera dibawakan air minum Merasa rencananya berhasil, Eden kemudian membawa opium untuk membius Faun Namun saat kembali, nyatanya Faun sendiri sudah tak sadarkan diri Akhirnya Eden pergi dengan membawa tas berisi uang dan juga membuka alat pelacak yang selama ini selalu terpasang di kakinya Bukannya kabur menyelamatkan diri guys Ternyata Eden pergi ke rumah Mario dan menawarkan uang untuk menebus Priscilia Mario disana menolak dengan alasan uang tersebut tidak cukup Akhirnya Eden hanya meminta agar ia bisa menolak Priscilia sebentar saja untuk berpamitan Saat itulah guys, ternyata ia membawa suntikan opium yang kemudian membuat Mario terkulai tak berdaya Mereka berdua segera pergi dari sana Walaupun Priscilia tampak histeris karena ternyata bayinya yang sudah lahir sudah dijual oleh Mario Setelah sampai di suatu tempat, Eden menelpon suatu nomor dari sebuah telepon umum Dan ia pun akhirnya menangis saat pertama kali mendengar suara ibunya Dari film Eden kita bisa belajar untuk tidak mudah mempercayai orang asing seperti halnya Eden yang percaya dengan pria yang ia temui di bar Menuruti apa kata orang tua juga menjadi hal yang patut kita lakukan Karena peraturan yang mereka buat sebenarnya adalah bentuk dari sebuah kasih sayang dan juga perlindungan Dan terakhir, saat mengalami masalah kita bisa bersikap cerdik Dan menggunakan kesempatan untuk keluar dari masalah sebisa mungkin seperti Eden Semoga cerita kali ini bisa menambah wawasan dan juga menghibur kalian guys Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 8 menit selanjutnya Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 8 menit selanjutnya Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 9 menit selanjutnya Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 9 menit selanjutnya